selamat menikmati aku mute terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat malam dan selamat datang di channel youtube Ichigo Chuan kita masih di acara dari Force AAL MLBB 2021 jadi buat teman-teman yang gak tau ini tuh adalah pekan olahraga dan seni Astra Agro Lestari 2021 ya dan kali ini bakal ditemenin bareng sama Ichigo Chuan dan juga partner aku Mr. F iya Mr. F oh iya nah lupa iya gitu dong nah buat teman-teman yang gak tau jadi acara Force AAL MLBB ini dipersembahkan langsung oleh PT Astra Agro Lestari TBK nah ini tuh salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki kurang lebih 40-an anak perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera Kalimantan dan Sulawesi nah untuk acara ini pun salah satu kompetisi olahraga tahunan yang selalu diadakan oleh PT Astra Agro Lestari TBK untuk meningkatkan solidaritas ya pastinya ini tuh kayak udah acara karyawan gitu loh dan anak perusahaan dahulu Porsche ini diadakan secara offline dan saat ini karena pandemi jadinya Porsche ini diadakan secara online dan Porsche online ini sudah terlaksana dua kali ya udah dua kali terlaksana juga sejak tahun lalu nah untuk Porsche 2021 juga terdiri dari 13 cabang kompetisi contohnya Mobile Legends PUBG Mobile Virtual Running Virtual Cycling Challenge Squeeze dan lain sebagainya nah kita udah memasuki babak semifinal nih sebelumnya kita itu udah mengadakan seleksi 72 tim bener-bener dari anak cabangnya Astra Agro Lestari ini nah cabang Mobile Legends ini udah masukin minggu ketiga dan minggu ini itu udah masuk babak penentuan juara dari Porsche AAL Mobile Legends 2021 dan kita tadi sempet udah nonton pertandingan semifinal pertama dari ESTN melawan PIMPL dan juaranya adalah PIMPL yang lolos besok ke babak Grand Final sedangkan ESTN turun ke Bronze Mate besok nah dan kita udah di babak penentuan sekarang semifinal game ketiga antara Nons melawan Toph dimana skor mereka satu sama tadi sempet live stream di Nemo cuman lagi ada kendala jadi kita live streaminnya di Youtube sekarang gitu guys bener banget dan dari masing-masing tim sudah masuk ke lobby masih menunggu untuk mulainya ya ini di jam berapa masih menunggu dari timpanitnya ya udah langsung digas seharusnya jam 21.10 ya ini bakal jadi babak penentuan nih kalau menurut Rehan gimana nih POS galak banget sih di game kedua tadi ya iya dari TOV tadi bener-bener galak banget di game kedua gak ngasih sempatan untuk farming bahkan langsung disamperin terus dari buffnya juga sampai Bruno nya sulitan dan akhirnya langsung bisa di close gamenya seperti itu meskipun dari awal gamenya agak sedikit kalah pertukalan kill ya seperti itu iya bener banget dan sebenernya lagi kita bakal menuju sudah ada kata-kata gas tuh disana buat temen-temen yang baru aja bergabung jangan lupa buat di like di live stream ini jangan lupa juga buat di share di seluruh sosial media yang kalian punya buat para karyawan-karyawan Astra ini wajib banget ngeramein ya karena kita sudah masuk babak semifinal apalagi besok game final harusnya bisa lebih rame rame lagi dan here we go ini dia pertandingan game ketiga kita di semifinal 2 antara tim tim TOF melawan NONS dengan skor 1 sama dan lagi-lagi Pakito udah ploknya Pakito tuh gak dikasih main sama Matilda Barats Barats ini lagi ramai-ramainya hyper sekarang soalnya apa tuh yang bikin bagus dari seorang Barats jadi di hyper damage-nya bisa defense-nya bisa kayak dia tuh carry yang serba bisa gitu semuanya ada buat dia tapi kalau aku lihat di bagian Mobile Legends dia maksudnya keteng ngebug kayaknya Mobile Legends emang ngeteng cuman sekarang orang-orang kan tergantung meta mau apa build-nya gimana ada yang build-nya carry hyper kayak Balmond Balmond masuk tank padahal dia fighter eh udah masuk fighter sih sekarang dulu kan tank udah masuk fighter hayabusa respect ben dong gara-gara tim NONS tadi tuh sempet kalah sama hayabusa ya tapi Xbox-nya lepas first pick pertama tim langsung saipul nih saipul nih jago banget sattelannya Sumpah Factor dia tuh cakep banget yang di game awal dia pake Deroad game kedua dia pake Khaled dan ketiga dia pake Xbox ini sih di counter langsung pake Balmond Hyper Carry terlalu cepat untuk membuka Hyper Carry Balmond tapi takut di pick juga sama tim lawan jadi langsung diamankan aja begitu juga dengan Chang'e baik seenggaknya dia udah dari tim Nons udah ngamanin satu defense untuk dia bermain aman kalau mereka sedang terdesak itu Chang'e bakal kepake banget untuk defense seperti itu dan Tigreal hmm banyak dijumpai di epic epic ya Tigreal kamu ngeliatnya epic tapi memang itu tank yang menurutku mekaniknya paling gampang dipakai daripada Kufra seorang tank pemula yang semuanya bisa pake Tigreal yang ultinya pun enak kemudian dia juga ngebuka map juga tebel juga jadi kayak Tigreal ini tank yang super komplit apalagi kalau dia udah ada comboannya nih nah comboannya tuh bisa kayak Valir tuh cocok banget Yvi ataupun comboan kayak Parsha wah gila sih ini bener-bener sakit banget Tigreal ini gak bisa dianggap reme guys tapi Patrick coba diamankan dari tim Nons mereka mau mengambil Marsman juga untuk ngebayuan 1-1-1 tapi Valen yang dibuang ini yang sebelumnya nih Valen sempet terbuka bisa jadi combo ngeri sih sama Tigreal ya kayaknya dari tim Nons gak mau dipakai gantian seperti itu biar gak dipakai untuk tim top untuk balikin keadaannya seperti itu iya bener banget dan kita lihat harusnya kurang 2 hero setland eh 1 hero setland dan 1 mid kufra lagi kah atau Baxia juga oke sih sebenernya Baxia untuk ngelawan Xbox tapi masanya ngelawan Tigreal nya sih berarti Chang'e nya setland gold land cyclop nya mid terus Balmon nya mid Bax Batric sorry Batric nya setland berarti 1 hero tank lagi sih tapi terlalu paper banget gak sih untuk hero dari tim Nons gitu meskipun dealer damage nya gede ya tapi tetep aja kayak ngebek banget dan dibalas juga ada Yivi dan juga bro di ini glue aku sempet gak kepikiran glue sih emang cocok sih sebenernya untuk ngalahin Xbox ataupun Tigreal ya tapi dari snap-snap nya ya kita lihat nanti gimana gitu gimana Rehan untuk pertandingan babak penonton terakhir aku sih mencium bobo top wins ini aku kenapa karena terlalu apa ya aku ngerasa dari line up team Nons itu terlalu empuk gak sih kayak sekali diloncatin misal kena nih langsung hilang iya gak sih tergantung sih tergantung Cyclops nya bakal ngebuild rada tanky sih item-item yang rada tanky tapi kita lihat aja nanti pertandingannya seperti apa daripada bingung berspekulasi jangan lupa buat temen-temen yang lagi nonton dukung tim kalian hashtag top win atau Nons win ya Ichigo mah ngeprediksi sesuai dari line up aja tapi kalau untuk bener-bener winnya ke siapa itu terserah nanti dari player-playernya dan here we go pertandingan terakhir kita di semifinal hari ini bakal ditutup di game ketiga semifinal 2 antara tim top perwakilan dari PT AMR Kalimantan Tengah melawan Nons dari head office Jakarta baik dan XP lane nya diisi oleh Chang ternyata yang di mid Cyclops nya dan di gold lane nya malah diisi oleh Batrix ditemani dengan glue biar tidak kalah-galah banget ya sama gluenya jadi biar di babysit seperti itu dan untuk X-Block harus dipaksa mundur di awal-awal armornya udah pecah juga harus berhati-hati sementara dari one-one nya juga sedikit owning ke arah Chang'e dipaksa untuk menggunakan heal dulu dan selap-selap nya langsung mengarah ke arah ulang Kalimantan aduh orang Kalimantan kalau ada R sama L deketan lidah agak libet libet gitu kan masih santui santui memang hero-hero dari anak-anak tim top ini mereka adalah hero-hero yang nahan gaming di awal nunggu level 4 nunggu item tapi first blood pertama udah mulai dibuka ternyata sorry sedikit base scam di arah bottom lane one-one nya tergang 4 orang sayang sekali tapi cukup worth it untuk lane lainnya dimana ada space tinggi tag girl-nya terkena stun Skyla dalam bahaya masih coba untuk bertahan mundur alon-alon brody-nya yang penting jadi dulu lihat itu brody-nya masih belum keluar sama sekali loh bener banget dan tadi geng-nya nice banget dari Balmond kelihatan karena orang-orang merasa menang lane ya tadi sama cang-nya dibully-bully jadi agak offside sayang banget dari cang-nya oh dan berhasil ngambil dari gold buff dari batrix nya tadi iya dan langsung menuju ke turtle pertama udah mulai dicolek-colek sama tim tough tapi di reset kembali cukup lumayan rame juga di arah midline kali ini kita lihat Balmond udah pada level 4 juga brody udah level 4 elgo fishing juga udah level 4 mereka udah pada setup di arah midline udah pada dibuka hati-hari sekolnya bakal diculik satu hit lagi marimo masih ada flicker dan bakal digeprek lewat ultimate dari seorang brody tapi bakal dibalas digeprek mau kabur kemana boss guns juga bakal tewas senampaknya tapi bakal diloncatin guns nya meledak smart fire missil yang udah terkumpul penuh cukup lumayan ngaruh snap snap coba untuk dimajuin heavy and nampaknya habis berhasil mendapatkan kill tapi sain sekali udah mulai ditungguin disana udah mulai dirasukin satu hit lagi cyclone nya berhasil mendapatkan kill dan kita lihat tiger nampaknya bakal menjadi tewas satu hit masih bisa mundur cakep becak yep dan tartelnya masih aman di tangan tim toff dari kemenangan fight yang barusan nonce oh nonce sorry nonce dari tim nonce berhasil diamankan sebagai kemenangan dari team fight barusan langsung diamankan dan xbroke sayang banget tadi sampai diving tower seharusnya gak harus terlalu masuk seperti itu it's okay udah lewat juga dan kali ini di arah bawah dari one-one masih diem-diem aja belum ada kill atau percobaan kill sementara di mid ada pertumbuhan darah lagi gak hanya cicil-cicil aja dari glue melawan tigreal sedangkan di arah top land sepple namanya sedikit tersiksa dengan elgo fishing yang disepam untuk mengamankan goal chill bener-bener gak mau rugi banget tapi di arah mid land bakal disempar metal shower kali ini masih bisa mundur ke arah belakang skylight akhirnya berhasil kabur dari maut tapi sain sekali yuf tadi udah ngebuka ultimate yang otomatis udah gak ada lagi tapi balmond mencoba untuk rotation ke arah top land untuk menghadang seorang xbox tapi sain sekali ada bantuan dari brody yuf dan juga tiger yang on the way di arah top land saipul bakal recall dulu tapi coba didorong kaliin implosion yang kena ke arah dua orang bakal langsung di hit satu hit lagi dan elgo disin basal ditewasin brody nya bener-bener free banget tapi di satu sih pertukaran satu untuk satu dan cruel nampangnya bakal langsung tewas terkena letter counter masih ada bantuan dari seorang cyclop orang kalimantan coba ngebuka fight kristal sayang sekali hampir aja terkena tapi saya belum coba untuk masuk coba dicicil dibaker dulu marimonya masih bisa kabur nih si kecil gesit keselin banget tapi di arah mid lane satu hit ya sayang sekali ya guys ya satu lagi harapnya bisa turret 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 satu pukulan turret tidak ada yang mau bakal langsung dihantem tak tewas satu hit dan ini dia akhirnya pecah berhasil dihancurin sedangkan di arah bottom lane tambahnya Chang'e juga sedikit kesusahan tartal kedua udah ready btw langsung dikontes aja dari tim nons tanpa basah basi setelah menang red limit langsung tartal dan sementara dibawa ada kill ke arah brody yang berhasil diculik BOD kali ini tim nons udah pinter mereka kayak temponya itu harus dicepetin karena emang anak-anak tim top ini mereka adalah hero-hero yang late game banget gitu loh hero-hero yang nunggu item dan solok kill Chang'e berhasil diambil oleh seorang wan-wan di sisi bawah bakal bakal take �ennet baga bal -helo lagi terhadap yang global tapi di arah top plan el go fishing agak sedikit terdesak ada yv dan saipul disana void crystal sedikit melambat masih bisa ngedast maju ke arah depan baru beli sepatu btw Empat orang udah mulai bakal ngeres ke arah atas Dan Elgo Fishing dalam bahaya Ultimatum udah mulai dibuka Saipul gak ada yang kena Tapi dari arah bawah letak kontrol udah mulai dibuka Bakal langsung digasin Satu orang berhasil diculis Skylar berhasil tewas dan masih berlanjut Ke arah Krul dan Marimo Yang menjadi tumbal orang Kalimantan pun easy banget Di pick offnya Sedangkan Elgo Fishing free banget Dia dari arah belakang Gak ada yang bisa ngelihat Batrixnya Terlalu fokus untuk menghadang ke arah Chang Ataupun ke arah Balmon Sayang sekali Dan tadi tanpa disadari Mereka rotasi itu tapi diikutin Gak ada yang ngelihat di belakang itu banyak juga Jadi mereka terkepung Terus dibokong ya Iya jadi terkepung sendiri gitu Dan man-man saat ini Coba untuk maju ke arah Dan langsung bisa solo kill Iya tapi ini Makan alien Mau mundur kemana Ditabrakin karena turret Masih bisa survive Dan heavy and SP-nya tinggal tipis lagi Bos Namanya bakal dikerja sama X-Krul Coba untuk maju Brody-nya bakal coba menghantam Ke arah Glow Tapi Sainscala udah mulai diterima Tapi lethal counternya Berhasil ngegeprak seorang Brody Pertukaran yang kurang worth it Antara hyper carry dengan tank Sedangkan di satu si implosion Yang cantik dari seorang Skylar Berhasil ngebunuh seorang Cyclops Dan masih berlanjut Disana Batrik yang tiba-tiba datang Sakit banget Btw damage-nya Bakal langsung dicoba Diganggu sama Skylar Tapi X-Bung yang tiba-tiba datang Dari resami Mencoba untuk Masuk dan Dwar Nggak meledak ke arah Batrik sayang sekali Malah disemprot sama Metal Shower Dan turtle terakhir Harusnya bisa menjadi momentum Untuk tim Nons Yap dan apasnya lagi Turtle-nya Waktu respon langsung di arah Sebelahnya ya Jadi dapat target Dapat turtle juga Setelah kemenangan Tim fight tadi Dan Tadi timingnya Pas banget Dari Batriknya Datang langsung ultimate Sakit banget itu Dan Dapetin dua hero Sekaligus Kayak gitu Dan Wan-wan Tadi sedikit Greedy Maju ke depan Sendirian Dia lawan Glue Dan juga Chang'e Tapi ternyata ada Hero lain yang ada disitu Yap Masih coba untuk nahan dulu Bisa sih sebenarnya nahan Tapi lihat di arah midland Langsung terculik Tigrel-nya Bakal dimakan rame-rame Implosion-nya connect Tapi sayang sekali Ada backup Dari tim Toph Ya mau nggak mau Gimana lagi ya guys ya Udah bakal tewas juga Sambil nunggu lord yang pertama Dari anak-anak tim Nons Seharusnya mereka saving dulu Nggak boleh terlalu maksa juga Maju Karena takutnya nanti Lord-nya bakal free Ke arah tim Toph Ya betul banget Dan Harus lebih sabar Sekarang untuk Paling nggak Nangamanin buff dulu Dan farming dulu Jangan diterpancing Untuk keluar lagi Tapi udah dipancing Sama masih gue Udah mulai masuk B7-nya dengan Balmon Ya guys ya Bakal dikurung Inet turret-nya Udah mulai hancur Dikurung dalam sangka Di arah top lane Hanya trisya Ini bit of turret Tapi wan-wannya Habis tergeprek Masih ada Aegis Yang coba dibuka Tapi sayang sekali Mana sempat kebertulat Udah mulai tewas duluan Word manipulation Coba dibuka Di satu sisi Orang Kalimantan Free Tapi sayang sekali Damagenya nggak begitu Sakit bosku Dicuekin aja Givinnya Ngulti disana Bakal langsung terkepung Nggak Balik dulu Inet turret Harusnya bisa dihancurkan Satu orang Brazil Terculik Tapi satu untuk satu Ternyata Boss sama-sama Marsman Coba untuk dihajar lagi Tergeprek Cyclopsnya Malah dapet kill Saipul dalam bahaya Skylight juga di satu sisi Gila itu Void Kristalnya Bener-bener ngesel Parah Cyclopsnya hampir tewas Tapi untungnya masih ada Flicker Dan Tiga detik lagi Menuju Lord yang pertama Dan Lordnya langsung di setup Sama Balmondnya Langsung masuk ke Lord Dimana tadi habis Masih keadaan Part melawan lima Jadi langsung dikontes aja Secepatnya Sementara Cyclops Jangan ke tengah Sepertinya Mau coba untuk Keliring minion Tapi Sudah telat Untuk dari tim Tognya masuk Tapi ini Bakal coba di Integralnya mundur dulu Lihat tuh Yuvingnya udah Ice Queen 1 Pantes slownya makin parah banget Ditambah dengan Void Kristalnya Yang udah ada Efek slow juga Dan Lordnya Maka on the way Di arah midline Kita lihat apakah Dari tim tough Kali ini bisa berhasil Menahan Pus Dari anak-anak Tim non Siap mengingat Disini adalah Game terakhir Kita Babak penentuan Siapa bakal masuk Ke grand final Lord udah mulai masuk Udah mulai mukun Ini beta turret Dan War manipulation Udah mulai dipasang Tapi eventnya Masih belum begitu Sakit Dan lihat Dari last insanity Seorang saipul Nggak memberikan damage Yang cukup Sikit pikirkan Ke arah Anak-anak Tim non Tapi lihat Ada bantuan Dari limit Aturan Membuat Anak-anak Tim non Eh tim tough Bisa bertahan Crossbow of tanknya Konek Bakal langsung dibukulin Ilgo fishing Hampir aja tewas Saya sekali Bakal dibalikin Alien hampir aja tewas Brody Coba untuk masuk Marimu Masih bisa sempat Di flicker Sama UV nya Niat 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 Ngejarnya Sama flicker gitu Gak apa-apa sih Tapi sayang juga Kuas sih Tapi bisa ngekit Cycle upnya Karena lumayan banget Gitu Cycle upnya bisa Dipick off Dan Sewer nya Membunuh tadi Tapi untungnya Sangit banget loh Meskipun networknya Lebih unggul Tim non Tapi tim tough Ini cukup kuat Berkat adanya Hero high ground UV dan Ada Xbox juga sih Ini karena Light game Lebih menang Harusnya tim tough Tinggal gimana Cara mereka Menghandle Dari Itunya saja Marchman yang 2 ini Gak mati cepet Itu aja sih Kayak tadi Seorang Brody nya Itu full damage Banget Gak ada yang Gak ada yang Nyebelain Jadi Dia bisa Full damage Dan juga Dati 1-1 nya Sampai Ultimate nya up Juga gak ada yang Merhatiin Jadi mungkin Karena mereka Ngebunuh Tigreal nya Di awal-awal Kayaknya Pakai semua skill nya Jadi setelah itu Gak punya spell lagi Buat hero yang lain Kayak gitu sih Iya Itu tadi 12-20 ya Tim non Lebih unggul Dari segi kill Dan juga Network Masih menunggu Lord yang kedua Yang akan hadir Dalam 90 detik lagi Tapi nampaknya Udah gak sabar Console udah mulai dibuka Tegel namanya Bakal menjadi incaran Udah mulai Gugu disana Dan berhasil Diaktifkan Gugunya Bakal coba dirasukin Skylac Rasukan Meletak konternya Malah di flicker Karena Belakang Yaudah Liatak konternya Sia-sia Tapi sebenernya Tigreal nya udah mati Mereka udah gak ada tank lagi Tapi masih ada Xbox sebenernya Tapi gak bakal bisa juga Banget dan Sayang banget Dari tadi Kenapa tankernya Yang diinsert Tapi ya gak apa-apa Namanya tanker Memang udah tugasnya Untuk mati Ya karena emang Annoying banget Itu Tigreal Kalau tiba-tiba dia Apa Kalau dia tiba-tiba Dan nge-flicker Itu bisa rata loh Karena kombo Dari anak-anak tim Toff itu Bagus banget Dimana Emang ngandelin ulti Dari Tigreal Kemudian masuk Warp Manipulation Dari seorang Nivy Ditambah dengan Less Insanity Saipul Itu udah Bener-bener Jadi annoying banget Makanya Kunci inisiasinya Sebenernya Antara Tigreal Dan juga Si Xboxnya ini Tapi Playing Makernya Yang paling penting Si Tigreal Makanya Dikil dulu Dan dia Bingung banget Pasti Tigreal Gimana cara bukanya Sampai pake flicker Tadi Flickernya Masih full dot Dan 10 detik lagi Ini bakal jadi Momentum tim non Mau gak mau Tapi kalau Sumpah Mivy nya Bisa Set up posisi Yang enak Dan free Kayaknya Bisa dibalikin lagi Dan ini dia Lord yang kedua Udah hadir Dan coba untuk Masuk kali ini Lohe Glunya Gak mau ngebuka dulu Sepul Coba nyiceng dulu Tapi satu orang Berhasil terculik Nah ini dia Inflosionnya Konekara Dua orang Gak usah dimakan Tapi digetar Break balik Sama seorang Balmode Dan Rosmode tanknya Hanya konek ke arah Glow Jadi sayang sekali Alien gak begitu Ngebuat Si glownya mati Bakal dibalikin Sakit banget Boss itu Wan-wannya Udah gak bisa Berkutik lagi Iya guys Waduh diputar-puterin Bakal pecah Immortality-nya Dan wipe out Udah bisa langsung N ke arah Best Dan udah pasti Fix kemenangan Berada Di tangan Tim Nons Perwakilan Head Office Dari Jakarta Dari Jakarta Kemaju Ke babak bronze mat Untuk Ngamanin slot Juara 3 Toff Dari PT AMR Kalimantan Tengah Melawan ESTN Dari PT STN Kalimantan Timur Gila Keren Boss Gimana tadi Pertandingannya Seru sih Seru Kedua Game-nya Semi-finalnya Sama-sama Keras ya Lalu Di Terakhirnya Ini Ditutup Dengan 3 match Cukup puas sih Iya 3 match ya Akhirnya Dan Gila Aku tuh kayak Seneng banget gitu Dari awal Semi-final 1 Semua Game-nya tuh Bener-bener Sengit Gak ada yang Terlalu fast game Terus Gak ada yang Apa ya Pokoknya Imbang banget lah Dari kedua tim Bener-bener Pantes banget Buat disandingin Gila Keren ini Padahal Karyawan-karyawan Tapi udah Berasa Kayak Rasa-rasa Rasa yang pernah ada Iya Maksudnya Pro kompetitif Gitu loh Iya Gitu Maksudnya Aduh Nah itu tadi Pertandingan kita Pada hari ini Ya Sangat keren sekali ya Untuk pertandingannya Terima kasih Buat Temen-temen semuanya Yang udah Nonton Yang udah nemenin Dari awal Sampai akhir Yang sampai kita Pindah-pindah Besok pastinya Jangan sampai Kelewatan Match seru Grand final Dan juga Bronze match Yang akan disiarkan Secara langsung Di Youtube Ichigo Chon Lagi Kayaknya Besok ya Karena Kayaknya Ada kendala Kalau di Nimo Dan Kita bakal Pamit undur diri Dulu kali ya Terima kasih Buat temen-temen Semuanya Mohon maaf Jika banyak Salah-salah kata Aku Ichigo Chon Dan juga Partnerku Mengucapkan Selamat malam Dan selamat malam Minggu Ria Buat temen-temen semuanya Jangan lupa Istirahat Dan jaga kesehatan Stay healthy Dan juga Stay negative Stay negative Dari semua Penyakit-penyakit Yang ada Gitu maksudnya Iya Siap Iya Siap 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 Thank you Thank you Buat kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam Bye Bye I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September I stay up late on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ballless place So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance Take a chance on faith